Terima kasih telah menonton 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 Nangka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Oke, sekarang semua sudah siap Dan kita bisa mulai menambahkan santan Ini benar-benar aku tidak pakai takaran sekali lagi Aku akan icip-icip Sesuai dengan selera yang aku mau Di sini aku masukkan air kelepanya sedikit demi sedikit Hmm guys, ini enak banget sih Siapa yang kayak aku juga Ketika kalian bikin makanan Kalian juga sambil makan Sehingga pas orang-orang baru mulai makan Kalian sudah kenyang duluan Sepertinya ini kurang santan Jadi aku tambahkan lagi Lalu setelah itu Kita bisa menambahkan es batunya Sayangnya di Belanda ini Tidak ada yang namanya es cukur Atau es parut Ya, kayak di Indonesia Jadi aku akan memakai es batu biasa Sayangnya Buat kalian-kalian yang tahu Gimana caranya bikin es cukur Tolong kasih aku tahu ya Di komen bawah ini Tahap terakhir yang maha penting juga Ini adalah Susu kental manis Aku pakai merek Frisian Fleck Aku rasa sih sama aja ya semua Rasanya Nah, ini terserah mau didesain model apa Dan seberapa banyak Terserah kalian Karena ini semua rasanya mudah cukup manis Ya, tapi kurang nendang sedikit Tanpa susu ini Teman-teman Gila banget Ngiler Ini karena belum menyatu semua Ya, kita aduk terus Sampai dia warnanya menjadi satu Oh ya, kalau misalkan aku lihat Ada juga dikasih kayak sirup marjan Warna merah atau warna hijau Itu benar-benar kreasi kalian Ya, terserah Karena menurut aku sih Sirup itu sudah terlalu manis Jadi, kalau ditambah lagi di sini It's gonna be too, too, too sweet for me Jadi, aku nggak pakai ya Oke, sekarang kita akan coba Eits, tapi sebelumnya Jangan lupa untuk klik like Comment, subscribe And let's go Cobain ya Hmm 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 enak banget mantap mantap jiwa ada ya buah enak-enakin enak-enakin enaknya sayang ini papayanya daging papayanya agak tua ya jadi keras kalau agak mudah sedikit empuk ya sayang ini sayang ini ada di surga ya singkat cerita rasanya enak banget dan ternyata aku tahu rahasianya dimana dan ternyata aku tahu rahasianya dimana itu adalah perpaduan antara santan santannya jangan terlalu kental jangan terlalu encer juga terus ada kuah air kelapanya jadi air kelapa itu jangan dibuang ya dicampur plus dengan susu kental manisnya itu yang bikin nandang banget nah gimana kalian coba ya dan kasih tahu aku gimana nanti hasilnya di kolom bawah ini jangan lupa untuk kasih like share and bye 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 selamat menikmati